Assalamualaikum sahabat berislam, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dirahmati Allah SWT. Iblis adalah jin atau mahluk dari bangsa jin yang tercipta dari api. Iblis mempunyai keturunan atau tentara yang biasa dikenal dengan nama setan. Dalam kamus Al-Menawir, setan berarti yang keji, yang jahat, atau yang jauh dari kebenaran. Iblis juga merupakan julukan nenek moyang bangsa jin yang memiliki nama asli Azazil. Ia adalah mahluk pertama yang membangkang perintah Allah SWT untuk bersujud di depan Nabi Adam AS. Di dalam hadisah Muslim diriwayatkan, Iblis sekarang berada di tengah lautan yang dikelilingi oleh beberapa ular. Dari sanalah ia mengendalikan seluruh aktivitas penyesatan terhadap umat manusia. Markas besar Iblis berada di tengah-tengah samudera. Mereka memilih lautan karena luasnya yang mencapai tiga perempat dari luas bumi. Pernahkah kalian mendengar bahwa Rasulullah SAW pernah bertarung dengan Iblis? Dalam suatu riwayat Abu Sa'id Nabi bersabda, Kamu tidak menyaksikan pertarunganku dengan Iblis? Nabi yang mulia alaknya pun melanjutkan, Aku menjatuhkannya. Kedua tanganku mencekiknya. Aku merasakan dinginnya air liurnya di antara ibu jari dan telunjukku. Diriwayatkan oleh Al-Hafis di Yaudin. Dari hadis ini menjadi salah satu bukti bahwa setan senantiasa menggoda umat manusia. Bahkan bagi Nabi sekalipun. Sebagaimana disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran. Allah SWT telah menciptakan bagi para Nabi itu musuh-musuh dari kalangan jin dan manusia. Musuh-musuh itu senantiasa menggoda para Nabi. Dan Allah SWT senantiasa memenangkan para Nabi dan utusannya. Di dalam pertarungan yang sengit di malam itu, setan tentu kalah telak. Sabda Rasulullah SWT disebutkan dalam hadis. Jika bukan karena doa saudaraku, Nabi Sulaiman AS. Besok pagi pastilah Iblis itu sudah terikat di salah satu tiang masjid. Dan dijadikan mainan oleh anak-anak Madinah. Juga disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya jin ifrit menampakkan diri kepada aku tadi malam. Untuk mengganggu sholatku. Kemudian Allah memberikan kemampuan kepadaku untuk memegangnya. Aku ingin mengikatnya di salah satu tiang masjid. Sehingga pagi harinya kalian semua bisa melihatnya. Namun aku teringat doa saudaraku Sulaiman. Ya Tuhanku, ampunilah aku. Dan anugerahkanlah kepadaku kekuasaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Kemudian beliau melepaskan jin itu dalam keadaan terhina. Dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Riwayat ini juga menjadi salah satu di antara sekian hujah. Bahwa umat Nabi Muhammad SAW tidak diberi kewenangan. Sebagaimana yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Sulaiman AS. Yang sangat mengetahui detail perkara goyib tentang bangsa jin. Kita hanya diberi sedikit ilmu. Hingga tidak ada satupun alasan sok tahu dengan mengatakan ini dan itu. Tanpa adanya hujah yang nyata. Cukuplah memahami berita goyib tentang setan dan bala tentaranya. Dari riwayat sohi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak perlu menambah atau mengurangi. Di akhir riwayat yang dikutip oleh Syekh Ibn Mufli Al-Makdasi dalam bukunya. Agar tidak diperdaya setan ini. Nabi SAW berpesan. Karenanya siapa saja di antara kalian yang mampu menghadap Qiblat. Hendaklah melakukannya. Senada dengan riwayat ini. Nabi SAW juga mengatakan. Hadis semakna yang disampaikan dari Abu Hurairah. Semalam, ifrit dari bangsa jin mendatangiku untuk merusak sholatku. Tetapi, Allah Ta'ala memenangkanku dan aku bisa mendorongnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Buhari dan Muslim. Untuk kita sebagai orang awam. Tiga ayat Al-Quran yang diajarkan dalam Islam. Yang sering pula diingatkan oleh para guru dan para ulama kita. Untuk meminta pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari godaan dan gangguan iblis. Kita bisa membaca ayat Al-Quran. Yaitu, Ayat Kursi, Surah Anas, Dan Surah Al-Falak. Semoga kita senantiasa bisa mengamalkannya. Untuk mengharapkan perlindungan dan pertolongan. Hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata. Wallahu Wallamdi Sawab Nah, itu tadi sahabat penjelasannya. Semoga bisa membawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih sahabat berislam. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Subhanahu Wa Ta'ala. Subhanahu Wa Ta'ala.